Oke guys, balik lagi bersama gue Kali ini gue mau Apa namanya Nge-review box mini box baru ya guys ya Di juga e-duelling ini Yaitu Star of Synchro Mari kita lihat, kita akan dapat apa saja Dari box ini Bisa kita lihat, disini ada 3 UR Synchro Monster Dan 3 SR Synchro Monster ya guys ya Jadi deck ini emang Bertujuan untuk mendapatkan monster-monster Synchro ya guys ya Ini monster pertama kita Yaitu Stardust Warrior Mari kita lihat dulu Efek dari monster ini sangat bagus ya guys ya Ketika musuh kalian Special summon monster Kamu bisa nge-tribute Synchro monster ini untuk Meng-cancel summon tersebut ya guys ya Dan jika Kartu ini hancur disebabkan oleh Efek musuh atau Langsung dari battle Kalian juga bisa memanggil Atau men-special summon dari extra deck kalian Satu Synchro Monster Tipe warrior ya guys Oke lalu kita ke kartu kedua kita Yaitu Crimson Blader Ini adalah salah satu monster yang Di animenya Jack Atlas Sering memakai monster ini Sebagai S Andalannya ya guys Oke efek dari monster Synchro ini juga sangat bagus ya guys ya Jika kalian menggunakan monster ini Dan menghancurkan salah satu monster musuh Kalian bisa meng-cancel semua efek Dari pemanggilan monster level 5 Ke atas ya guys ya Lalu untuk kartu ketiga kita Yaitu Blackwing Notung The Starlight Ini sepertinya Kombo dari Modek Blackwing ya guys ya Dan untuk efek kartu ini sendiri Ketika di special summon Akan langsung Memberikan damage 400 Ke musuh kalian ya guys ya Juga mengurangi attack dan defense Salah satu monster yang ada di area Musuh kalian ya guys Juga efek selanjutnya Yaitu bisa memanggil Blackwing Monster Level 1 sampai 4 ya guys Oke kartu selanjutnya Sepertinya Field Spell ya guys ya Field Spell ini Yaitu Dragon Ravine Kartu ini sangat Bagus sekali ya guys ya Apalagi di combo kan dengan Dragonity Deck ya guys ya Karena efeknya sama seperti Efek-efek dari monster Dan kartu-kartu di deck Blue Ice ya guys ya Oke kita lihat kembali Kartu R yang belum kita review Yaitu Trisula Zero Dragon of the Ice Barrier Dan untuk efek monster ini sendiri Sangat bagus ya guys ya Karena ketika disummon atau dipanggil Kalian bisa melenyapkan 3 kartu monster Yang ada di area musuh kalian ya guys Juga efek selanjutnya Ketika monster sinkro kalian hancur Oleh musuh kalian Kalian bisa memanggil Kartu ini dari Extra Deck kalian Atau dari Graveyard kalian ya guys Oke lalu kita ke Kartu selanjutnya Yaitu Red Wyvern Kartu ini juga sangat bagus Efeknya ya guys Karena Ketika dipanggil Jika monster musuh Memiliki attack Lebih tinggi dari monster ini Akan langsung Hancur ya guys ya Lalu Kartu selanjutnya itu Revenus Crocodragon On Arketis Sepertinya Satu sinkro monster level tinggi juga Yang Jika dipanggil Akan menambah Attack dan defendnya Sesuai dengan kartu Yang ada di tangan kalian ya guys Lalu efek selanjutnya Dari monster ini Jika berhasil Disinkro Summon Kalian akan Ngedraw kartu Dari deck kalian Sesuai dengan Kartu non-tanner Yang dipakai Untuk men-sinkro Summon monster ini ya guys Dan Quick efek dari kartu ini Sangat bagus ya guys ya Kalian bisa Men-discard 2 kartu Di tangan kalian Dan menghancurkan Salah satu monster Yang ada di area musuh kalian guys Lalu Kartu terakhir Yang direkomendasikan Di Minibox ini Yaitu Blackwing Calut The Moonshadow Memiliki efek Yang sangat bagus ya guys ya Ketika Blackwing monster kalian Diserang oleh musuh Kalian bisa Men-discard Kartu ini Ke graveyard kalian Dan menambah Attack dari Monster Blackwing kalian 1400 Selama turn Tersebut Berlangsung ya guys ya Dan mari kita Coba lihat guys Minibox ini Keseluruhannya Selain 8 kartu Yang direkomendasikan Tadi ya guys ya Oke Ini salah satunya Yaitu SR Monster Dragunity Armagram Kalian Wajib punya Jika kalian Menggunakan Dragunity Dex ya guys ya Dan juga Dragunity Legatus ini Kalian wajib punya Jika main deck kalian Dragunity Dex ya guys ya Karena efeknya Sangat Bagus sekali Untuk membantu Kombo kalian ya guys Lalu selanjutnya Spell card Kombo dari Ice Barrier ya guys Lalu Oh ini yang tadi Dragon Ravine Lalu kartu selanjutnya Yaitu Trap card Infernity Suppression Kartu ini Sangat berguna Jika Kartu kalian Menggunakan Kartu Dex Infernity Jadi Jika main deck kalian Infernity Suppression Kalian wajib punya Trap card ini Untuk Mengkombinasikan Dengan Kombo-kombo Yang ada Di Dex Infernity Tersebut Oke guys Mungkin Sekian dulu Review Dex Baru kita Kali ini Semoga Bermanfaat Buat kalian Yang ingin Membeli Minibox Ini Dan Jangan lupa Berpikir Matang-matang Untuk Kelangsungan Deck kalian Yang kalian Gunakan Saat ini Dan Jangan lupa Guys Jika video ini Bermanfaat Tolong Share Ke Teman-teman Kalian Yang Bermain Yogyak Dueling Juga Ya guys Dan Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye